Oke guys, hari ini minggu tanggal 8 Januari 2023 kalau salah nanti ketika kita sudah review kondisi air aquariumnya sudah bersih kembali karena kalau teman-teman perhatikan aquarium saat ini penuh dengan lumut walaupun tetap jernih terutama di bagian samping ini hampir semudah dipenuhi lumut jadi karena kita tidak melakukan kegiatan selama 2 hari jadi dengan kondisi ini di outdoor dan kena paparan matahari sore sehingga kondisi aquarium pasti akan berlumut nah jika teman-teman perhatikan karena kita menggunakan sistem tanpa ada speaker di belakang sehingga semuanya terlihat lumut-lumutnya jadi kalau kita dekatkan lebih jelas akan teman-teman perhatikan lumut yang sudah begitu banyak karena 2 hari ini tidak disikat jadi kita hanya mengerjakan memberi makan karena kita hari Sabtu itu sudah kegiatan keluarga ya jadi untuk mengganti air jadi lebih susah kita usahakan di hari Minggu sore nah ini Minggu siang jadi saat ini kita hanya laporkan terlebih dahulu kondisi ini filter aquariumnya ini filter untuk yang penyedot bagian atas penuh dengan pelet karena terlalu cepat ya mungkin kita akan pindahkan kembali aerator supaya jangan terlalu dekat karena dengan terlalu dekat itu lebih membantu menyedot kotoran jika teman-teman perhatikan kotorannya tidak terlalu banyak walaupun masih ada kotoran pasti karena balik lagi ini ikan maskoki loh jadi ikan maskoki itu makan buang air besar makan buang air besar untuk di tank bagian bawah jika teman-teman perhatikan itu ada ikan yang terbalik itu adalah si cherry yang sudah kita coba untuk memasukkan kembali karena jamur di kepalanya sudah mulai tidak ada bukan sudah mulai ya sudah tidak ada terus tetapi dia masih menyendiri tapi karena kesusahan berenangnya ini kemarin kita pikir dia susah buang air besar tetapi ketika di di tempat karantina itu ternyata banyak juga rotorannya jadi artinya ada masalah apakah ini breeding kita belum tahu kita masih melihat ya apakah memang dia harus tersendiri-sendiri tetapi kalau di jamur di tubuhnya itu sudah hilang ini yang cherry dia masih kadang-kadang kalau tidak mengejar makanan dia seperti itu nah untuk di akwarium ini rencananya juga sama kita akan melakukan pembersihan total karena di pinggir-pinggirnya juga sudah ada lumut kalau teman-teman perhatikan tadi kita mengalami listrik mati ya kalau listrik mati itu kondisinya pasti mesin 1200 ini juga macet karena besi di di rotarinya itu selalu turun ke bawah oke nanti kita akan review kembali ketika kami melakukan pembersihan untuk kedua akwarium ini oke kita jeda kembali oke guys saat ini kita melakukan penyikatan tadi kita telah melakukan penyikatan jadi teman-teman lihat banyak debu-debu lumut ini juga kita bersihkan jadi semuanya kita angkat ya tetapi kita tidak membersihkan total jadi kita cuma menyikat saja lumut-lumutnya filtrasinya tetap kita siapkan di sini tidak kita rubah apapun jadi hanya menyikat terus kita akan mengurangi 30% terus akan menambah air 30% oke guys ini kita sudah mengurangi sekitar 20-30% air jadi air masih hijau ya ya nanti kita akan tambahkan lalu sistem filtrasinya akan kita hidupkan ini sekitar 1 jam 2 jam nanti air akan bening kembali baik ini sekarang kondisi air setelah kita isi jadi masih keruh karena pertama juga ini masih menggunakan air tanah tetapi kita lihat air awalnya sudah jernih ya cuman karena tadi kita melakukan pembersihan kaca sehingga kondisi airnya lebih keruh nah sekarang kita tinggal instalasi lagi seperti semula supaya sistem filtrasinya bisa lebih cepat oke guys saat ini kita sudah selesai mengisi air menginstalasi sistem filtrasi talangnya jadi kondisi masih sedikit keruh masih banyak lumut-lumut yang belum terhisap jika teman-teman perhatikan ini juga berwarna hijau artinya semuanya lumut yang terhisap ini juga sama jika teman-teman perhatikan ya kita tidak mengganti kapas darkronnya ya kita hanya mencuci saja memang biasanya kita hanya mencuci sampai benar-benar tidak bisa dipakai lagi kemudian baru kita ganti dengan kapas yang baru ini juga supaya lebih berhemat ya jadi lebih baik kita cuci saja berapa kali bilas nanti sampai benar-benar airnya sudah jernih baru kita kembalikan lagi kapasnya ke dalam sistem filtrasi nah jika teman-teman perhatikan air masih dalam kondisi sedikit menghijau tetap hijau ya masih hijau karena balik lagi kita bilang tadi bahwa ini barusan tadi kita sikat dan semua equipment juga sudah kita bersihkan jadi sebenarnya memang hari ini setengah pekerjaan yang besar sehingga akuarium yang bawah belum sempat saya kerjakan nanti kita akan report kembali kondisi akuarium setelah benar-benar bersih mungkin sekitar malam hari terima kasih oke guys sekarang sore tanggal 8 Januari 2023 kita tadi sudah membersihkan akuarium ini dan ini adalah kondisi sekarang jadi sekitar 2 jam dari pembersihan kondisi akuarium sudah bersih tapi warna airnya tetap kehijauan ya tidak seperti kalau kita membersihkan total jadi kondisi yang tadinya berkabut dan warnanya hijau penuh sudah menjadi lebih bersih kita barusan juga sudah memberikan makan ikannya dan ini adalah kondisi dari akuariumnya jadi ini adalah kondisi akuarium setelah dibersihkan sedangkan untuk akuarium yang bawah saat ini belum bisa kita bersihkan karena terkendala waktu karena ini hari minggu sore jadi biasanya keluarga saya sudah mengajak jalan baik teman-teman demikianlah review akuarium kita di hari ketujuh di tanggal gelapang Januari 2023 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.